. Ketua Satgas Waspada Investasi, Sui Tongam L. Tobing menyampaikan, banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan robot trading. Hal ini lantaran mereka tergiur dengan janji imbal hasil yang tetap dan tinggi. Tongam menjelaskan, robot trading adalah software komputer yang bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, kalkulasi peluang entry, menempatkan transaksi serta melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada baris-baris programnya. Mereka kurang memahami bahwa investasi di perdagangan berjangka komoditi itu tidak selalu memberikan keuntungan. Artinya bisa saja mereka merugi. Tetapi karena dijanjikan selalu untung dan untungnya tinggi, karena ingin cepat kaya, akhirnya tergiur, kata Tongam kepada Berita 1.com. Di sisi lain, banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan toko atau publik figur untuk mempromosikan robot trading agar membuat masyarakat tertarik. Namun Tongam melihat sebagian toko atau publik figur juga tidak menyadari kalau mereka sebenarnya tengah digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Agar tidak menjadi korban investasi ilegal, Tongam berpesan agar selalu mengingat prinsip 2L. L yang pertama adalah, legal. Perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan lewat aplikasi atau secara langsung harus telah memperoleh izin dari lembaga dan otoritas yang berwenang. Mulai dari izin badan hukum, izin kegiatan usaha, serta izin memasarkan produk investasi. Hal ini bisa cek ke kontak OJK 157 untuk perusahaan dan produk keuangan yang berizin OJK. Sedangkan untuk penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi PBK, legalitas pelaku usaha bisa dicek melalui www.bapepti.go.id. Jangan mudah tergiur penawaran investasi lewat aplikasi atau situs internet. Harus dipastikan perusahaan dan produk investasi tersebut telah memperoleh izin dari lembaga dan otoritas yang berwenang, kata Tongam. Tongam menambahkan, L yang kedua adalah, logis. Keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. Investasi yang legal tidak akan menjanjikan untuk besar tanpa risiko dalam waktu cepat. Harus dilihat apakah penawaran investasi itu logis. Jangan sampai karena iming-iming imbal hasil yang tinggi, rasionalitas kita kalah, pesannya. Terima kasih telah menonton!